. Manusia memang selalu diberi kesempatan untuk berubah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Hal itu mungkin dialami terpidana korupsi Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Angelina Sondah, setelah mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mantan artis sekaligus politisi itu semakin religius, bagi wanita karib di Sapa Anggi ini, berada di pesantren, rutan Pondok Bambu adalah waktu untuk introspeksi dan membekali diri. Setelah lelah dengan hirup pikuk dunia, dia tidak mau lagi tergoda oleh hal-hal yang bersifat fana, saat masih menjalani sidang kasus korupsi, Anggi sempat mengagetkan publik karena tampil berhijab. Rupanya, keputusannya untuk berhijab itu, Anggi jalankan sampai sekarang. Angelina Sondah tampak cantik memakai hijab berwarna merah, dalam foto unggahannya, Anggi terlihat sedang berada dalam sebuah forum dan menjadi pembicara. Hal yang tak kalah menyentuh adalah, caption yang tertulis di sana, mencoba lebih mendekatkan diri dengannya agar segala kesalahan saya dapat diampuni olehnya, amin. Pada tahun 2008 memeluk agama Islam, ibu satu anak itu diketahui mulai mempelajari agama Islam pertama kali sejak kenal dekat dengan mendiang suaminya, Aji Masaid. Saat itu, wanita karib di Sapa Anggi tengah melakukan pendekatan dengan almarhum suaminya dan ingin dekat dengan anak-anak Aji. Perempuan asal Manado itu memang belajar Islam setelah pacaran dengan Aji. Hingga akhirnya di tahun 2008, Anggi memutuskan menjadi mu'alaf. Kala itu, dia memilih untuk menutupi statusnya sebagai mu'alaf karena alasan keluarga. Hingga akhirnya, dia menikah dengan mantan suami Reza Artamevia itu pada 29 April 2009. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kianu Jabba Armasaid. Tahun 2012, digosipkan pindah keyakinan. Pada tahun 2012, pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondah itu sempat dikabarkan pindah keyakinan, memilih untuk kembali memeluk agama Kristen. Namun kabar itu dihadapinya dengan santai, dia pun kemudian mengklarifikasi kabar tersebut. Cara untuk membersihkan dosa kita, yang pertama lewat musibah dan melalui fitnah orang lain, ujar Anggi di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan. Fitnah itu, dianggap Anggi menghapus dosanya, sesuai yang diberikan. Terima kasih. 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 video ini, semoga ada hikmahnya, dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.